Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial membuat alat yang berguna dan keren Alat apa yang akan saya buat silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Nah kita siapkan bekas colokan handphone seperti ini Yang sudah tidak terpakai sahabat Karena kita akan membuat alatnya dari barang-barang bekas saja Nah di bekas colokan handphone ini ada bekas-bekas lem silikon Kita buang lem silikonnya Seperti ini perhatikan sahabat Yang mana alat ini sangat berguna buat kita untuk kita gunakan sehari-hari Nah kita bersihkan dulu dari lem lem silikonnya sahabat Kita bersihkan supaya kelihatan kabelnya Seperti ini sahabat Nah perhatikan ini adalah kabel kecolokan listrik Dan ini juga yang mana jika colokan ini masih bagus Ini ke PCB charger sahabat Nah karena ini sudah rusak Nah setelah seperti ini Lalu kita siapkan alat pendukungnya sahabat Nah kita siapkan Satu buah kapasitor bekas kulkas Nah ukurannya seperti ini sahabat Perhatikan 33 mikro 300 volt Nah kapasitor bekas kulkas Jika di kulkas ini untuk Sebagai alat penghemat listrik kulkas Atau untuk start kulkas juga boleh Nah seperti ini sahabat perhatikan Nah kemudian kita akan solder Kapasitor bekas kulkas ini sahabat Kita solder Untuk kita lengketkan kecolokan Bekas charger HP tadi Nah kita berikan timah dulu Supaya gampang lengketnya Jika kita berpergian Saya harap kita membawa alat ini Nah seperti ini Nah kemudian kita solder sahabat Kebalik-balik juga tidak masalah Seperti ini Atau seperti ini Nah kita solder Perhatikan Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Nah sudah lengket Perhatikan Nah kemudian Supaya aman kita masukkan ke dalam sahabat Seperti ini Nah lihat Nah kemudian kita kasih lem sahabat disini Sebentar saya ambilkan lem Nah kemudian kita lem sahabat Supaya tidak terlepas Nah kita lem Nah seperti ini Setelah pengeleman Kita tunggu lem hingga kering Nah setelah lemnya kering Perhatikan Alatnya sudah jadi sahabat Alat apa ini Ini adalah alat sejenis Buat kita untuk jaga-jaga diri Buat kita untuk jaga-jaga diri sahabat Nah dengan cara kerjanya Kita akan menyimpan setrum Di kapasitor ini Lalu kita akan Mengarahkan ini Buat Atau untuk yang mengganggu kita Nah cara kerjanya seperti ini sahabat Perhatikan Nah ini ada colokan listrik Tegangan tinggi 220 volt Nah alat tadi kita colokkan sahabat Ke tegangan listrik ini Perhatikan Nah seperti ini Kurang lebih sekitar 3 sampai 5 detik Nah setelah kita colokkan Perhatikan Ini kita akan arahkan Buat orang yang mengganggu kita Nah Lihat Percikan apinya Nah Cukup kuat sahabat Bayangkan jika terkena ke Kulit anda Atau kulit kita Cukup kuat Perhatikan Nah Mantap sahabat Untuk kita jaga-jaga diri Sebagai Pegangan Membela diri Hanya sekitar 2 detik saja Kita isi listriknya Perhatikan Nah Sudah terisi Lihat Nah Cukup besar listriknya Karena Karena alat ini Sangat berbahaya Sahabat Ada baiknya Jauhkan dari Jangkauan anak Nah lihat Bayangkan jika Kedua Kutub ini Mengenai kulit anda Atau mengenai kulit Penjahat Perhatikan Cukup besar listriknya Cukup besar listriknya Tidak digunakan Tidak digunakan Sahabat Nah Saya tes ke kulit saya Lihat Perhatikan Saya tidak berani Sahabat Nah Lihat Wow Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik Saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif